Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya Yang terhormat Bapak di Reskrim Um, Polda Metro Jaya Kemudian terkatakan hadir juga disini Mbak Kapolres Metro Bekasi Beserta tim Kasat Reskrim, Kapolsek Cikarang Barat Kemudian teman-teman dari Sublit Jatan Ras Terkatakan tim gabungan telah mengungkap Kasus pembunuhan yang beberapa waktu yang lalu Ditemukan mayat seorang wanita di koper Berkat kerjasama tim, akhirnya kasus ini bisa diungkap Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak di Reskrim Um Dan Kapolres Metro Bekasi Onijin silahkan Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kami berhormati Bapak Kapolres Metro Bekasi Beserta tim penyidik dari Satres Krim Pores Metro Bekasi, Kapolsek Cikarang Barat Tim penyidik dari Sublit Jatan Ras Polda Metro Jaya Pada kesempatan yang baik ini Kami akan melakukan Release terkait dengan Kasus Tindak pidana Pembunuhan Yang mana Kasus ini diawali Dengan adanya Penemuan Seseosok mayat Yang Dibuang Atau dimasukkan ke dalam koper Selanjutnya Ditemukan Di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi Rekan-rekan sekalian Terkait dengan hal tersebut Selanjutnya Penanganan Pertama Dilakukan oleh Satres Krim Pores Metro Bekasi Dan Polsek Cikarang Barat Setelah dilakukan Olah TKP Dan Dilanjutkan dengan Membuat laporan polisi Yang mana Laporan polisi tersebut Dituangkan dalam LPA 12.4 Romawi 2024 Tanggal 25 April 2024 Ada pun Pokok perkaranya Adalah Tentang Tindak pidana Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang Dan atau Pembunuhan yang diikuti Disertai Ataupun didahuli Oleh perbuatan Yang lain Dan atau Pencurian Dengan kekerasan Yang mengakibatkan Korban meninggal dunia Perlu kami Sampaikan bahwa Tempat Ditemukan Korban Yaitu Di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang Kampung Tangsi RT3 RW6 Di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Yang mana Mayat tersebut Ditemukan Di dalam Sebuah Koper Berwarna hitam Pada Pukul 08.00 Sekira Tanggal 25 Bulan April Tahun 2024 Selanjutnya Identitas Kurban Setelah Ditemukan Dilakukan Upaya Untuk Mengidentifikasi Daripada Kurban Akhirnya Jajaran Pores Metro Bekasi Bekerja sama Dengan Direkturat Reskrim Um Polda Metro Jaya Berhasil Mengidentifikasi Kurban Yang mana Kurban tersebut Merupakan Seorang Perempuan Dengan Inisial RM Lahir di Bandung 14 Desember 1974 1974 Atau Usianya Diperkirakan 49 Tahun Yang merupakan Karyawan Sebuah Perusahaan Swasta Pada Kesempatan Yang baik Ini Kami Sampaikan Bahwa Dari Serangkaian Kegiatan Penyelidikan Dengan Mengumpulkan Keterangan Saksi Maupun Barang Bukti Yang Sudah Ada Tim Gabungan Dari Polda Metro Jaya Pores Metro Bekasi Yang Bersinergi Dan Kolaborasi Dengan Penyidik Dari Pores Tabes Bandung Dan Polda Sumsel Berhasil Mengamankan Tersangka Yang Mana Tersangka Tersebut Dengan Identitas Adalah AR Ulangi AARN Kemudian Tersangka Yang Kedua Adalah AT Ada pun Perang Daripada AARN Yang Merupakan Tersangka Utama Ini Melakukan Pembuluhan Terhadap Kurban Sodari RM Yang Kemudian Memasukkan Jasad Kurban Kedalam Koper Kemudian Peran Daripada Sodara AT Yang Merupakan Atik Kandung Daripada Tersangka Tersangka AARN Yaitu Yaitu Membantu Sodara Tersangka AR Membuang Koper Yang Yang Berisi Mayat Korban Di Daerah Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Rekan 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 Dukti 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 Berupa Rekaman CCTV Dari Hotel Sudiak Rekaman CCTV Dari Kantor Perusahaan PT Kobe Kemudian Rekaman CCTV Dari Rumah Warga Di Seputaran Cicendo Bandung Dan CCTV Jasa Marga Tol Paster Kemudian Satu Buah Koper Warna Hitam Merk Presiden Dengan Gagang Yang Masih Ada Plastik Satu Setel Pakaian Daripada Korban Satu Unit Mobil Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi B 1009 J VJ Uang Tunai Sebesar 36 Juta Rupiah Ini Disita Dari Tersangka A Kemudian Satu Buah Buku Rekening Dan ATM Atas Nama Eni Musrifah Satu Unit Sederhana Motor Scoopy Warna Silver Metallic Dengan Nomor D 2 99 1 ABM Satu Akses Masuk Hotel Sodiak Di Kamar 121 Kemudian Satu Setel Pakaian Milik Tersangka Rekan-rekan Sekalian Perlu Kami Sampaikan Bahwa Motif Daripada Tersangka Melakukan Pembunuhan Ini Disebabkan Karena Tersangka Tidak Terima Ataupun Tersinggung Dengan Perkataan Kurban Yang Meminta Pertanggungjawaban Untuk Dinikahin Sehingga Membuat Tersangka Sakit hati Dan Melakukan Pembunuhan Disamping Itu Juga Ada Motif Ekonomi Yang Mana Tersangka Ini Mengambil Uang Kurban Rekan-rekan Sekalian Untuk Selanjutnya Nanti Akan Dijelaskan Oleh Pak Kapolres Metro Bekasi Terkait Dengan Kronologis Peristiwa Yang Terjadi Kami Persilahkan Kepada Pak Kapolres Metro Bekasi Terima kasih Kekan-kekan semua Kami akan Menyampaikan Kronologis Kejadian Yang Sudah Disampaikan Oleh KB Tumas Dan Direskrin Um Kodamit Jaya Barusan Dimulai Dari Tanggal 24 April 2024 Pagi hari Tersangka Dari Hotel Sudiap Menuju Ke Kantor PT. Kobi Yang ada Di Bandung Dengan Tujuannya Adalah Dinas Sebagai Auditor Dari Kantor Pusat Di PT. Kobi Tersangka 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 AARM Ini Bertemu Dengan Korban Kemudian Berbincang Bincang Dan Mengajak Korban Bertemu Di luar PT. Kobi Kemudian Secara Terpisah Korban Tersangka Meninggalkan PT. Kobi Setelah itu Di luar PT. Kobi Tidak jauh Jarak dari PT. Kobi Mereka Bertemu Menaiki Mengendarai Kendaraan Roda 2 Milik Korban Menuju Ke Hotel Zodiac Di Hotel Zodiac Tersangka AARN Dan Korban Sempat Melakukan Hubungan Badan Hubungan Suami Istri Kemudian Setelah Melakukan Hubungan Suami Istri Terjadilah Percakapan Yang Sebagaimana Tadi disampaikan Pak Di Reskrim Um Jadi Korban Ini Meminta Pertanggungjawaban Dari Tersangka AARN Minta Dinikahi Kemudian Tersangka AARN Menolak Untuk Bertanggungjawab Atau Menikahi Korban Sehingga Korban Mengeluarkan Kata-kata Yang Menyakiti Hati Tersangka Sehingga Tersangka Melakukan Perbuatan Membenturkan Kepala Korban Ke Tembok Hingga Berdarah Kemudian Pada saat Korban Tidak Berdaya Tersangka Membekap Mulut Hidung Sekaligus Sekaligus Mencekik Leher Korban Selama 10 Menit Sampai Memastikan Korban Tidak Bergerak Lagi Dan Korban Tidak Bernafas Lagi Setelah Itu Tersangka Keluar Dari Hotel Untuk Membeli Koper Berwarna Coklat Terlebih Dahulu Yang Ukurannya Lebih Kecil Dari Ini Setelah Itu Kembali Ke Hotel Dicoba Untuk Memasukkan Korban Namun Tidak Cukup Kemudian Tersangka Keluar Lagi Membeli Koper Yang Ada Di Depan Sebagai Barang Bukti Kemudian Memasukkan Korban Kedalam Koper Tersebut Kemudian Setelah Melepakkan Korban Di Dalam Koper Tersangka Keluar Hotel Kembali Untuk Menitipkan Motor Korban Di Penitipan Motor Setelah Itu Kembali Ke Hotel Memesan Kendaraan Memesan Kendaraan Untuk Membawa Tersangka Dan Korban Serta Ada Uang Yang Yang Di Dalam Tas Korban Tadi Ke Arah Bitung Tanggerang Untuk Menemui Tersangka Kedua Yaitu AT Dimana Tersangka Tersangka Kedua Merupakan Adik Dari Tersangka Pertama Kemudian Setelah Sampai Di Bitung Tanggerang Mereka Pindah Mobil Menggunakan Mobil rental Yang sudah Dihubungi Sebelumnya Untuk Membawa Koper Koper Yang berisi Korban Tadi Setelah Kedua Tersangka Bertemu Di Tanggerang Dan memindahkan Koper Hitam Berisi Korban Kemudian Kedua Tersangka Kembali Menuju Ke Bandung Melalui Kalimalang Disitulah Di lokasi Tersebut Di Kalimalang Kedua Tersangka Membuang Koper Yang berisi Jasad korban Setelah Dari Kalimalang Kedua Tersangka Kembali Ke Bandung Melalui Kerawang Timur Kemudian Menuju Hotel Parah Yangan Jadi Tidak Kembali Ke Hotel Zodiac Namun Kedua Tersangka Membuka Kamar Baru Di Hotel Parah Yangan Setelah Dari Hotel Parah Yangan Kemudian Mereka Check out Kembali Lagi Ke Bitung Tanggerang Untuk Mengantar Tersangka Kedua Yaitu Ate Setelah Dari Tanggerang Tersangka AARN Terbang Ke Sumatera Selatan Palembang Ke tempat tinggal Istrinya Kemudian Pada tanggal 26 Kembali Ke Palembang Dan Tanggal 30 April Tersangka Menghubungi Ibu Untuk Meminta Kembali Uang Yang sudah Ditransfer Sebelumnya Kepada Yang bersangkutan Sampailah Di Sana Tanggal 30 Terakhir Kemudian Selanjutnya Dilakukan Pengamanan Oleh Tim Gabungan Tadi Dari Polda Metro Jaya Pores Metro Bekasi Dan Polda Sumso Di Palembang Untuk Selanjutnya Kronologis Penangkapan Nanti Pelaksana Langsung Kasat Reskrim Pores Metro Bekasi Yang akan Menyampaikan Kronologis Penangkapan Terima kasih Wabarakatuh Saya hormati Bapak Direktur Bapak Kabupaten Pres Bapak Kapolres Metro Bekasi Menijin Menjelaskan Kepada Rekan-Rekan Semua Menijin Menjelaskan Penyelidikan Dan Sampai Melakukan Penangkapan Terhadap Persangka Jadi Pada Tanggal 25 April Pukul 8 pagi Kami mendapatkan Informasi Bahwa Ada Temuan Koper Yang Diduga Di dalamnya Ditemukan Mayat Perempuan Setelah Kami Identifikasi Kami Melakukan Identifikasi Bersama Tim Biden Dan Di dalam Koper Itu Memang Terdapat Jenazah Perempuan Setelah Itu Kami Melakukan Identifikasi Sampai Dengan Jati Diri Korban Kita Dapatkan Bahwa Korban Ini Berdomisili Di Bandung Setelah Itu Saya Bersama Kapolse Cikarang Barat Di Backup Dengan Subjet Jatan Raspolda Metro Jaya Berkoordinasi Dengan Satres Krim Potabes Bandung Kami Melakukan Penyisiran Terhadap Seluruh CCTV Baik CCTV Yang berada Di Kalimalang Yang di Dekat TKP Sampai Dengan Lokasi Tempat Korban Bekerja Jadi Sampai Dengan Tempat Korban Bekerja Kami Sisir Semua CCTV Kami Mendapatkan Petunjuk Dan Petunjuk Petunjuk Itu Yang tadi Sudah Dijelaskan Oleh Bapak Direktur Dengan Bapak Kapolres Yang sudah Dijelaskan Sama Bapak Direktur Sama Bapak Kapolres Bahwa Seluruh CCTV Yang ada Itu Menunjukkan Bahwa Korban Bersama Tersangka Masuk Di Dalam Hotel Dunia Di Kamar 121 Jadi Dan Tidak Keluar Kembali Yang Keluar Kembali Hanya Tersangka Dengan Koper Jadi Perlu Rekan-rekan Ketahui Bahwa SOP Dari Ibu Rini Ini Sehari-hari Adalah Setiap Sore Ibu Ini Menerima Storan Dari Para Supir Sekitar Jam 4-5 Paling Lambat Besok Paginya Dari Jam 9 Sampai Dengan Jam 11 Ibu Ini Wajib Menyetorkan Ke Bank BCA Seperti itu Jadi Rutinitas Seperti itu Jadi Dan Di Tanggal 24 April Dia Pergi Keluar Pada 935 Dan Tidak Ada Setoran Kedalam Bank BCA Dan Sebelumnya Dia Sudah Ijin Juga Dengan Supervisor Yang Bernama Ronnie Bahwa Setelah Menyetor Dari Bank BCA Dia Mau Ijin Menengok Kakaknya Yang Sakit TBC Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Dan Kita Cek ke Hasan Sadikin Sampai Kepada Bang BCA Dia tidak Pernah Ada Disitulah Kami Memulai Penyelidikan Penyusuran CCTV Dan Metode-metode Lain Seperti Jadi Setelah Itu Kami Menemukan Fakta Bahwa Memang Ada Orang Yang Bertemu Terakhir Kali Adalah Saudara ARN Setelah Itu Kami Sebar Tim Kami Kita Mengidentifikasi Bahwa Saudara ARN Ada Di Palembang Kami Berkoordinasi Dengan Subdit Jatanras Polda Subsel Setelah Itu Tim Kami Bersama Subdit Jatanras Polda Metro Berangkat Kesana Di Polda Subsel Setelah Itu Kami Kembangkan Ternyata Yang Bersangkutan Dibantu Langsung Oleh Adik Kandung Korban Jadi Dua Tersangka Ini Kakak Beradik Kakaknya Anak Pertama Adiknya Anak Kedua Mereka Dua Bersaudara Karena Memang Dipercaya Satu-satunya Adalah Adiknya Seperti Demikian Dari Kami Proses Penyelidikan Sampai Penangkapan Terima Kasih Wabila Untuk Pasal Yang Kami Terapkan Yaitu Yang Pertama Adalah Untuk Dua Orang Tersangka Ini Kami Terapkan Melanggar Pasal 338 KWP Dan Dan Dengan Ancaman Hukuman Paling Lama 15 Tahun Yaitu Tindak Tidana Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dan Atau Pembunuhan Yang Diikuti Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Dan Atau Pencurian Yang Didahului Disertai Dan Diakhiri Dengan Kekerasan Yaitu Melanggar Pasal 338 KWP Dan Atau Pasal 339 KWP Dengan Ancaman Hukuman Paling Lama 20 Tahun Dan Atau Pasal 365 Ayat 1 Dan Ayat 3 KWP Dengan Ancaman Hukuman Paling Lama 15 Tahun Demikian Dari Kami Terima Kasih Bapak Direktur Bapak Kapitumas Dan Bapak Kabores Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ya Selanjutnya Apabila Ada Hal-hal Yang Perlu Ditanyakan Kami Persilahkan Monggo Dari Sisi Kiri Dulu Ya Silahkan Mbak Dulu Tengah Kecamata Ya Perlu Kami Sampaikan Bahwa Motif Utama Daripada Tersangka Mengajak Ke Hotel Kami Sampaikan Bahwa Berdasarkan Hasil Pendalaman Bahwa Tersangka Ini Sebelumnya Sudah Pernah Melakukan Hubungan Badan Pada Bulan Desember Jadi Ketika Ada Ajakan Untuk Keluar Kurban Tidak Menolak Karena Pada Saat Kejadian Si Tersangka Ini Sedang Bertugas Melakukan Audit Kinerja Daripada Perusahaan Terjawab Ya Mbak Ya Pada Awalnya Hanya Untuk Melakukan Salah Satu Untuk Melakukan Hubungan Suami Istri Di Situ Namun Ketika Sudah Melakukan Hubungan Suami Istri Sebanyak Dua Kali Selanjutnya Kurban Menanyakan Tentang Bagaimana Status Hubungannya Karena Kurban Meminta Tersangka Untuk Menikahi Karena Tersangka Menolak Untuk Menikah Dan Dan Menyatakan Hubungan Tersebut Didasar Atas Suka Sama Suka Selanjutnya Korban Membuat Perkataan Yang mungkin Menyinggung Tersangka Sehingga Tersangka Emosi Dan Secara Spontan Melakukan Atau Membenturkan Kepala Korban Ketembok Dan Selanjutnya Setelah Jatuh Korban Dicekik Dan Ditutup Mulutnya Atau Disekap Mulutnya Selama Kurang Lebih Sepuluh Menit Dan Sampai Kondisi Daripada Korban Ini Sampai Lemas Dan Kemungkinan Pada Saat Sudah Meninggal Dunia Yang pertama Kami Sampaikan Motifnya Karena Emosi Kemudian Karena Ada Uang Disitu Pada Saat Itu Uang Tersebut Langsung Dibawa Juga Oleh Si Tersangka Oke Masih Terlu Ya Silahkan Berdasarkan Hasil Visum Tidak Dalam Keadaan Hamil Kemudian Yang kedua Peran Daripada Tersangka Kedua Atas Nama AT Yaitu Membantu Tersangka Arif Membuang Koper Yang Berisi Jenazah Kurban Di Daerah Bekasi Jadi Dari Awal Ketika Ketemu Si Tersangka Kedua Sudah Mengetahui Isi Daripada Koper Itu Oke Silahkan Mas Terkait Dengan Hubungan Personal Antara Tersangka Dengan Korban Perlu Kami Sampaikan Bahwa Diawali Dengan Hubungan Profesional Yaitu Korban Selaku Pemegang Keuangan Daripada PT. Kobi Cabang Bandung Dan Si Tersangka Merupakan Auditor Perlu Kami Sampaikan Bahwa Diawali Memang Karena Tugas Daripada Si Tersangka Melakukan Audit Terhadap Keuangan PT. Kobi Disitulah Terjadi Perkenalan Yang mana Dari perkenalan Tersebut Korban Bisa Mengajak Orang Tersangka Bisa Mengajak Korban Untuk Melakukan Hubungan Suami Istri Jadi Tidak pada saat itu Tapi sebelumnya Sudah Pernah Dua Kali Pada Bulan Desember Dan 24 April Jadi Dua kali Kaya Yang pertama Desember Yang kedua Adalah Pada saat Kejadian Yang mana Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Kemudian Kata-kata Yang membuat Tersangka Tersulut Emosi Yaitu Karena Korban Menanyakan Status Hubungan Mereka Yaitu Kita Mau Bagaimana Kemudian Tersangka Menjawab Ini Kan Cuma Seneng Seneng Saja Kita Sama Sama Mau Kemudian Korban Menyatakan Bahwa Intinya Tersangka Harus Bertanggung Jawab Untuk Nikahin Korban Kemudian Tersangka Menjawab Kamu Pinjem Uang Setoran Ini Nanti Kita Nikah Namun Korban Menolak Kemudian Tersangka Bertanya Mau Dinikahin Atau Tidak Kemudian Korban Menyatakan Tapi Kalau Takut Pakai Uang Perusahaan Artinya Korban Menjelaskan Kalau Mau Dinikahin Ya Takut Pakai Uang Perusahaan Tersangka Menjawab Saya Akan Tanggung Jawab Kalau Ada Apa-apa Dalam Perusahaan Ini Karena Posisinya Mungkin Sebagai Auditor Barangkali Ini Bisa Membuat Laporan Di Perusahaan Yang Mungkin Bisa Dikondisikan Oleh Tersangka Akhirnya Korban Menjawab Ngapain Ngurusin Yang Kayak Gini Saya Nggak Ikut Ikut Saya Mau Setor Uang Ngapain Auditor Kayak Kamu Berengsek Perkataan Itulah Yang Mungkin Menyulut Emosi Daripada Tersangka Yang Selanjutnya Tersangka Melakukan Ataupun Membenturkan Kepala Korban Sehingga Korban Pingsan Dan Dilakukan Disekap Menurutnya Selanjutnya Dicekik Selama Kurang lebih 10 menit Kemudian Besaran Uang Daripada Yang Diambil Oleh Korban Itu Sebesar 43 juta Kemudian Perlu kami Sampaikan Bahwa Terkait Korban Melarikan diri Ke Palembang Kami Kami Sampaikan Bahwa Korban Ini Sebelumnya Sudah Melakukan Akad Nikah Dengan Istrinya Yang Sekarang Jadi Melakukan Akad Nikah Dengan Seseorang Perempuan Yang Mana Ketika Kepala Lembang Tersebut Tersangka Dengan Istrinya Yang Sudah Melakukan Akad Nikah Ini Akan Melangsungkan Resepsi Pernikahan Pada Tanggal 5 Mei 2024 Jadi Kami Sampaikan Bahwa Kepala Lembang Itu Dalam Rangka Salah Satunya Untuk Mengajuri Resepsi Yang Akan Dilakukan Tanggal 5 Mei Demikian Terima kasih Oke Jelas ya Mas Yang pertama Barang bukti Uang yang kita Sita itu Sebesar 36 juta Dari 43 juta Yang diambil Oleh Tersangka Kepada korban Sisanya Kenapa 36 juta Karena Tersangka Sudah Memakai Yaitu Menyewa Grab Membayar Hotel Membeli Koper Dua Kali Karena Koper 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 Kedua Yang baru Muat Yang besar Seperti Itu Setelah Itu Beli Tiket Pesawat Habis Men-transfer Ke ibunya Dan lain-lain Jadi Total Uang Yang bisa Kita Sita Itu Hanya 36 juta Karena Udah Dipergunakan Oleh Pelaku Terima kasih Untuk Kondisi Keluarga Yang Pastinya Sok Jadi Pada Saat Penangkapan Itu Tim kami Menangkap Di Palembang Langsung Di rumah Istrinya Istrinya Yang jelas Pertama Sok Karena Mereka Baru Juga Menikah Dan Hari Minggu Nanti Mereka Akan Melakukan Resepsi Yang jelas Pasti Sok Yang kedua Yang selanjutnya Untuk Hasil Otopsi Yaitu Otopsi Yang ketiga Mulut Mulut Dibekap Mulut Dibekap Mulut Dibekap Sehingga Tidak Ada Pernafasan Dan Memang Ada Benturan Keras Di Kepala Yang Menyebabkan Luka Berat Demikian Terima kasih Dan Tidak Dan Ini Posisi Jasad Utuh Bukan Mutilasi Rekan-rekan Korban Untuk Adik korban Kenapa Mau Membantu Pelaku Karena Memang Dia Satu Orang Yang Dapat Dipercaya Sama dia Yaitu Adik korbannya Saudara AT Dan Awalnya Adik korban Tidak Mengetahui Apa Isi Dalam Kopernya Kemudian Di Tengah Jalan Menuju Kalimhalang Tersangka Memberitahu Bahwa Dia telah Membunuh Korban Dan Mereka Mencari Tempat Untuk Dibuang Dengan Menyusuri Dari Tol Tambun Dan Menyusuri Jalan Infeksi Kalimhalang Sampai Ditemukannya Tempat Yang Lumayan Sepi Sehingga Saksi Sering Untuk Adik korban Membantu Menurunkan Koper tersebut Dan Dibuang Jalan tersebut Kemudian Setelah itu Untuk Tersangka Kembali ke Bandung Dan ke Palembang Dan Saksi ini Adik korban ini Melarikan diri Kita mengetahui Setelah kita Melakukan pendalaman Terhadap Tersangka Dan Akhirnya Tersangka Memberitahu Bahwa Yang membantu Dia dalam Membuang Koper itu Adiknya sendiri Atas nama Inisial Ate Dan kami Malam itu juga Langsung Bergerak cepat Untuk Menangkap Menahan Saudara Ate Di Daerah Tanggerang Dan Untuk Pelaku Dan korban Ini Awalnya Hubungannya adalah Rekan kerja Antara Auditor Dengan Kasir Nah Berkembang Pada bulan Desember itu Keduanya Dekat Menjalin Hubungan Kemudian Itu yang tadi Disampaikan oleh Bapak Direktur Pada tanggal 17 Desember Pelaku ini Mempunyai kesempatan Untuk datang lagi Ke Bandung Untuk melakukan Audit Nah disitulah Mereka menjalin Hubungan Lebih dekat Dan diajak Berhubungan Badan kembali Pertama kali Disitu Sebanyak Dua kali Setelah itu Pelaku pulang Ketanggerang Datang lagi Pada bulan April Dan Melakukan Hal tersebut Semoga Pada saat Tadi Sebutnya Kalau Abis pelaku ini Baru tahu Kalau Isi Koper itu Baru Bisa Jalan Nah Itu Di abis pelaku ini Tempat Ada Penolakan Tidak ada Karena hasil Pemeriksaan Terhadap Adik Korban Adik pelaku Adik pelaku ini Sudah tidak Bisa Menolak lagi Karena sudah Dibawa di jalan Sudah Sudah Tidak Melaporkan Dan dia Melarikan diri Begitu Terima kasih Terima kasih Pertanyaan pertama Kira-kira Korban ini Tahu tidak Bahwa Kalau tersangka ini Sudah punya istri Perlu kami Perlu kami Sampaikan Kemungkinan Korban Tidak tahu Kenapa Kami katakan Kemungkinan Karena Mohon maaf Korbannya Sudah meninggal dunia Jadi Kemungkinan Korban Tidak tahu Kemudian Yang kedua Untuk status Daripada Korban Sampai saat ini Sebetulnya Masih Memiliki Suami Yang sah Namun Untuk hubungannya Kami nanti Akan Berdalam Kembali Antara Korban Dengan suami Yang sah Keperti Dari Tersangka ini Pernah memberitahu Korban Bahwa Dia sudah punya Istri Dan baru Menikah Itu Nanti akan Kami Dalam Ilgi Lanjut Oke Silahkan Terkait Dengan Bagaimana Korban Caranya Masuk Kedalam Koper Bahwa Tersangka Arif Memasukkan Korban Kedalam Koper Dengan Posisi Miring Dan Telungkup Artinya Gimana ya Ini Jadi Kakinya Seperti ini Kira-kira Keperti Ditemukan Terkait Dengan Posisi Terbut Tentunya Nanti Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Rekonstruksi Akan Diperankan Oleh Peran Pengganti Sehingga Nanti Akan Kelihatan Bagaimana Tersangka Ini Memasukkan Jasat Korban Ini Dalam Koper Kemudian Yang kedua Terkait Dengan Uang Yang Diteransper Kepada Ibunya Memang Benar Bahwa Tersangka Ini Ada Mestransfer Uang Kepada Ibunya Yaitu Berjumlah Awalnya 7 juta 7 juta Kemudian Uang tersebut Oleh Tersangka Meminta Kembali Untuk Ditransfer Kepada Tersangka Jadi Ibunya Ditransfer Lagi Kepada Tersangka Sebesar 2 juta Rupiah Artinya Bahwa Disitu Masih ada Uang 5 juta Yang Berada Pada Ibunya Dan Ini Perlu Kami Sampaikan Bahwa Uang tersebut Masih Tersimpan Di dalam Rekening Dan Kami Tim penyidik Sudah Melakukan Penyitaan Terhadap Buku Rekening Atas Nama Orang Tua Daripada Tersangka Kemudian Yang berikutnya Tadi Yang ketiga Tujuan Membuka Kamar Perlu Auditnya Karena Belum Selesai Tugasnya Waktu itu Sehingga Setelah Membuang Jenazah Mereka Kembali Lagi Ke Bandung Untuk Muka Kamar Dan Paginya Paginya Pada Tanggal 25 Si Tersangka Ini Masih Datang Ke Kantor COVID Untuk Melakukan Tugasnya Ataupun Melakukan Audit Seolah-olah Tidak Terjadi Apa-apa Ini Barangkali Mungkin Bisa Sebagai Bahan Kami Itu Pendalaman Apakah Ini Bagian Daripada Strategi Tersangka Untuk Melakukan Ataupun Mengelabui Daripada Proses Penyelidikan Untuk Pelaksanaan Rekonstruksi Tentunya Kami Akan Setelah Melakukan Pemeriksaan Dan Pendalaman Untuk Mengungkap Kasus Ini Nantinya Untuk Pelaksanaannya Pasti Akan Kami Memibatkan Rekan-rekan Sekalian Mengundang Rekan-rekan Sekalian Untuk Meliput Jalannya Rekonstruksi Karena Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Ini Tentunya Tentunya Terima kasih Harapan Harapan Keluarganya Habis Terima kasih Terima kasih Tentunya Yang pertama Ini adalah Stopper Kemudian Ini uang tunai Daripada Korban Ini Handphone Daripada Korban Terima kasih